Kalau kamu nggak mau join ke bisnis BTB, hanya karena kamu nggak mau merekrut orang lain, sama seperti saya. Awalnya juga saya seperti itu. Saya nggak mau, bahkan saya nolak untuk join ke bisnis BTB, karena ketika saya join, kerjaan saya itu harus merekrut, merekrut, dan merekrut. Saya paling nggak suka, saya paling sebel, bahkan saya paling benci kalau ada bisnis yang kerjaannya merekrut orang lain, merekrut banyak orang. Nah, itu ketika saya belum tahu. Tetapi ketika saya sudah bergabung dan saya pelajari, ternyata permasalahannya bukan di urusan merekrut, tetapi di tujuan kita merekrut untuk apa. Ketika saya coba berpikir dan merenung, kalau di bisnis BTB, merekrut orang lain tujuannya untuk membantu mereka terbebas dari hutang, tujuannya untuk membantu mereka bisa ibadah umroh dan hajit ke bayatullah bersama orang-orang yang mereka cintai, lagi tujuannya untuk membantu banyak orang supaya bisa punya motor, muab, dan rumah kes tanpa harus hutang lagi, tanpa harus riba lagi, akhirnya saya pun tidak benci dan tidak sebel lagi dengan urusan merekrut. Setelah saya tahu bahwa tujuan merekrut itu untuk membantu banyak orang, justru saya semakin semangat dan semakin ketagihan untuk semakin menjalankan bisnis BTB. Semakin banyak orang yang saya bantu di bisnis ini, semakin banyak orang yang tertolong melalui tangan-tangan saya di bisnis ini, ternyata saya semakin banyak mendapatkan kemudahan dan semakin mudah saya mewujudkan impian-impian saya di bisnis BTB ini untuk terbebas dari hutang dan riba. Ketika saya membantu banyak orang terbebas dari hutang dan riba, saya pun terbantu terbebas dari hutang dan riba. Ketika saya membantu banyak orang untuk bisa punya motor, mobil, dan rumah kes tanpa hutang, tanpa riba melalui bisnis BTB ini, ternyata saya pun terbantu untuk bisa punya motor, mobil, dan rumah kes tanpa harus hutang, tanpa harus riba melalui bisnis BTB ini. Jadi urusannya bukan soal merekrutnya, tapi tujuan kamu merekrut buat apa? Sekarang saya tanya, kalau kamu harus merekrut orang lain, dan tujuannya untuk membantu mereka terbebas dari hutang dan riba, untuk membantu banyak orang untuk bisa berangkat kemerahuan dan hajir kebalut Allah, untuk membantu banyak orang untuk bisa punya motor, mobil, dan rumah kes tanpa harus hutang, tanpa harus riba, apakah sampai dengan sekarang kamu masih menolak untuk bergabung di bisnis BTB hanya karena kamu gak mau merekrut orang lain?